oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali rekan-rekan bersama channel youtube nya Hendra plug channel ya di pada hari ini rekan-rekan tepat pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 saat ini saya berada di kawasan Sukabumi Jawa Barat nah kita akan coba terbangkan drone ya di sekitaran exit tol Parngkuda untuk melihat kondisi terkini dari aktivitas-aktivitas di sekitaran ujung Boci Mitapladan di kawasan arah kirbang tol Parngkuda Hai dan saya masih berada di jembatan kampung Juwarung ya ikutin terus saya ya untuk melihat kabar hari ini Oke rekan-rekan saya sudah berada di kawasan perkebunan ya Hai dan di depan sana merupakan dari tol Boci Mita 2 nah di depan adalah exit tol Parngkuda Oke kita langsung terbangkan mengarah dari kawasan drone untuk melihat kondisi terkini ya ini tepat pada hari Jumat rekan-rekan tanggal 25 Agustus 2023 Hai ya kita langsung take off Hai ya seperti yang kita saksikan bersama rekan-rekan drone sudah terbang mengarah Hai dari kampung Sekar Sari ya Hai nah Hai ini lokasi dari perkampungan Hai area kawasan Hai Sekar Sari ya Hai Oke kita sudah tiba di area ujung bocimi tahap dua Hai nampak terlihat ya aktivitas di sekitaran ujung bocimi tahap dua Hai sedang terus dilakukan rekan-rekan Hai banyak sekali dari beberapa alat-alat berat Hai di sekitaran ujung Hai di sekitaran ujung bocimi tahap dua ini Hai wah mantap sekali ya Hai nampas sudah Hai selesai dari Hai mendornya ya Hai sudah selesai rekan-rekan nah seperti ini kondisi dari ujung bocimi tahap dua Hai kita lagi menanti kelanjutannya ya seksi tiga Hai mudah-mudahan akan segera di Hai lakukan Hai pengerjaan kembali untuk melanjutkan dari Hai pembangunan tombol cimi tahap tiga dan seterusnya ya rekan-rekan Hai kita coba perjelas ya Hai nah nampak di bawah kita ada petugas ya Hai ini penerbangan dan sekitaran pukul Hai delapan rekan-rekan Ayo kita lanjut Hai ke arah depan menuju arah simpang susun Hai Nah untuk kabar di ujung bocimi tahap dua seperti ini ya Hai masih dalam melakukan aktivitas Hai yang di sebelah Hai kiri ya belum ada Hai benteng gandrilnya yang dari baja Hai ini masih berlanjut di area simpang susun Hai nampak simpang susun sudah Hai terlihat Hai selesai rekan-rekan Hai nampak ke arah depan adalah Hai tombol cimi tahap dua yang sudah beroperasi ya rekan-rekan ada beberapa truk di sebelah depan kita ini Hai nampak Hai truk apa ya kira-kira itu memuat kesik ya Ayo kita arahkan kembali rekan-rekan menuju dari Hai exit ya exit atau parang kudanya di bawah kita Hai ada petugas juga Hai kita lanjut Hai ke arah menyusuri Hai dari Hai tombol cimi tahap dua yang sudah beroperasi rekan-rekan hai 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 nah ini lokasi ke arah Hai pintu tol keluar Hai ini arah menuju pintu tol keluar Hai menuju jalan Hai nasional Bogor Sukabumi hai 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 nah yang dipakai yang jalur kiri ya rekan-rekan yang dari arah Bogor Hai kita akan melihat kondisi dari Hai gerbang tol Hai gerbang tol parung kuda hai 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 nah seperti ini aktivitas kendaraan kita coba jump ya Hai nah aktivitas kendaraan Hai yang sedang membayar tol rekan-rekan Hai kondisinya seperti ini Ayo kita sepil dari Hai bangunan perkantoran ya hai 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 seperti ini rekan-rekan kondisi di sekitaran Hai gerbang tol parung kuda ya beserta perkantorannya hai 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 hu Ini kita coba mengarah Hai ke area sekitaran Depan Area bawah kita ya Cantik sekali ya Dari Tol parung kuda ini Terkait gerbangnya Oke lah kita lanjut Ke arah Dari Jembatan eksital parung kuda Nah di bawah Merupakan terdapat sungai Dan di atasnya jembatan Eksital parung kuda Untuk kondisi saat ini Kita tadi sudah Melihat ya dari Depan sana terkait Arus lalu lintas jalan Raya Bogor-Sukabumi Di depan eksital parung kuda Nah ini lokasi dari Eksital parung kuda Pintu telah keluar ke arah jalan nasional Bogor-Sukabumi Oke seperti ini Kondisi lalu lintasnya Dari arah Bogor Ke arah Sukabumi ya Ini lagi menunggu Lampu merah Disini tertib ya Lampu merahnya beda dengan Kawasan Cigombong Dan tergolong lebih besar ya Area exit pintu tel keluar ini Kawasan parung kuda ini Ini rekan-rekan Oke seperti ini rekan-rekan Ramai lancar ya Ramai Lancar sekali Arus lalu lintas Dari arah Sukabumi Maupun Dari arah Bogor Oke Kita berlanjut saja Kembali Ke arah Gerbang tol parung kuda Nah Seperti yang kita Saksikan bersama ya Dekat-dekat Bahwa di tol Bocimi tahap 2 ini Yang ada Aktivitas itu Di area ujung Bocimi tahap 2 Di bawah tol ya Itu adalah Jalan Warga Kampung Kebang Kuning ya Rekan-rekan Seperti inilah Rekan-rekan Di kawasan Perkantoran Dan Gerbang tol parung kuda Kita lanjutkan Kita lanjutkan pandangan Menuju arah Simpang susun Ya kita terakhir Ke area dari Pengerjaan Ujung Bocimi tahap 2 Kembali Nah ini Jalan yang menuju Dari Arah seksi 3 ya Ke arah Pintu tau keluar Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan Dekan-rekan Di bawah kita Terdapat Aktivitas ya Maaf Dekan-dekan Mijitnya terlalu keras Jadi Gimbalnya Nakal ya Gimbalnya Nah ini Dekan-dekan Aktivitas Di sekitaran Ujung Bocimi tahap 2 Ini Saluran air ya Ada Exapator juga Di sebelah kiri kita Akan Melakukan Pengerukan Dari Pembuangan air Ke arah Bawah Tersebut Nah kembali lagi Ke arah Ujung Bocimi tahap 2 Ini Area dari Jembatan Kampung Sekarsari Ya Dekan-dekan Oke Di Paling ujungnya Aktivitas Wow Banyak sekali Masih Ada Bersih-bersih Ya Masih Lagi Aktivitas Berbagai Macam Di sekitaran Ujung Bocimi tahap 2 Ini Kita mundur Nah Seperti ini Pemandangan dari Ujung Bocimi tahap 2 Ke arah Simpang Susun Parungkuda Oke Rekan-rekan mungkin Seperti ini Untuk kabar Dari Aktivitas di area Ujung Bocimi tahap 2 Untuk pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 Ini Kita sepil dari Calon Ujung Bocimi tahap 2 Nah Ke arah Sana Lebih Ekstrim Lagi Untuk ke arah Ujung Bocimi tahap 2 Banyak Sekali Kawasan Jembatan Yang Pastinya Akan dilakukan Pembuatan Jembatan Kembali Di sekitar Ujung Bocimi Tahap 2 Suasananya Kurang Jelas Ya Gunung Salak Pun Tidak Kelihatan Dekan-dekan Gunung Salak Pun Belum Kelihatan Cuacanya Agak Berkabut Di Wilayah Sukabumi Jawa Barat Seperti ini Kedepan Pemandangan Dari Bocimi Tahap 2 Oke Seperti ini Dekan-dekan Di bawah Merupakan Perkebunan Singkong Namun Untuk Saat ini Belum Ada Hujan Sama Sekali Dekan-dekan Jadi Kemarau Belum Ada Tanaman Tanaman Yang Terlihat Hijau Seperti itu Oke Rekan-dekan Mungkin untuk Hari ini Untuk update Terkait Dari Tol Bocimi Tahap 2 Ujung Bocimi Tahap 2 Yang Masih Dalam Aktivitas Kita Sudah Menyaksikan Dari Channel Youtube Hendra Vlog Channel Baik Rekan-rekan Untuk Perjumpaan Hari ini Kita Cukupkan Sampai Disini Semoga Kita Berjumpa Di Informasi Informasi Dari Youtube Hendra Vlog Channel Oke Rekan-rekan Saya Sudah Berada Di Tempat Teng Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Untuk Video Hari Ini Dan Kita Akan Berlanjut Di Informasi Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Disini